Intro Halo sahabat Octoto Mobil kembali lagi bersama Brenda Kali ini Brenda punya new stock Yaitu mobil MPV berbahan bakar diesel Dan bermesin turbo Yaitu Isuzu Penter Transmisi manual tahun 2013 Yang banyak diminati di Indonesia juga Pengen tau seperti apa kondisinya? Yuk ikutin terus channel Octoto Mobil Terima kasih telah menonton! 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 Isuzu Penter Tipe LV Transmisi manual 2013 Terima kasih telah menonton! 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 yang sendiri disini dan ini adalah kondisi dari door trimnya oke sahabat Octomobil terus kita lanjut untuk bagian dari velg sebelah kanan ya dia menggunakan ban 235 ya disini menggunakan ring 15 in dengan velg alloy ini masih ori juga velgnya dan kondisinya juga masih mulus bannya juga menggunakan ban breakstone dan cukup tebal juga ya untuk kondisi bannya kita lanjut untuk ke bagian velg sebelah kanan belakang ini bannya juga tebal dan kondisi velgnya juga masih sama ya mulus tentunya oke sahabat Octomobil kita lanjut ke bagian bodi belakang ini adalah kondisi bagian bodi belakangnya gak jauh beda sama yang bagian depan ya masih mulus banget disini ada tulisan pentor kemudian ada tulisan turbo yang menunjukkan bahwa mobil ini bermesin turbo dan dengan tipe LV 2.5 L ini adalah menunjukkan kapasitas mesin ya 2500 cc kemudian kita langsung cek aja untuk bagian pintunya ya pintu bagasi belakangnya seperti ini ya sahabat Octomobil jadi dia masih mulus banget bagian door trimnya ya terus modelan ininya juga masih bagus nih silsilannya masih asli bawaan pabrik kalian bisa perhatikan disini untuk kondisi silsilannya selain itu untuk model painter ini untuk baris ketiganya itu masuknya memang dari pintu bagasi belakang ya nih disini terus untuk bagian belakangnya juga masih cakep banget kursi-kursinya ya disini gak ada yang robek masih mulus semua ya dan ini untuk karet-karetnya juga kalian perhatikan ini karet-karetnya juga masih bagus banget di bagian posisi baris ketiga itu kondisinya duduknya masih model nyamping ya sahabat Octomobil aja langsung untuk kondisi ban serepnya dia ada di bawah sini ya ini adalah kondisi ban serepnya masih cukup tebal juga ya sahabat Octomobil sekarang kita langsung cek aja untuk bagian lampu belakangnya ya ini lampu belakangnya juga masih bagus ya masih mulus gak ada pecah atau retak dia menggunakan lampu bohlam dan ini adalah lampu bagian sebelah kanannya ya oke sahabat Octomobil kita lanjut langsung ke bagian bodi sebelah kiri tidak jauh beda sama bodi sebelah kanan ini adalah kondisi bodi sebelah kirinya ya ini bagian bodi kirinya terus sama ada talang airnya juga ini kaca filmnya juga masih cukup bagus dan kita langsung cek aja bagian door trim pintu depan sebelah kiri ya ini untuk pintu depan door trimnya sebelah kiri ini masih mulus ya sahabat Octomobil juga kalian bisa perhatikan disini untuk karet-karetnya sekarang kita langsung cek untuk bagian pintu sebelah kiri belakang ini untuk kondisi pintu sebelah kiri belakang ini karet-karetnya nah sahabat Octomobil ini adalah kondisi dari spion sebelah kiri kondisi spionnya juga masih mulus ya ini terus ini adalah kondisi dari velg sebelah kiri depan menggunakan ban Braxton ya ada kondisi velgnya dan kita juga cek untuk kondisi sebelah belakang kiri ya nih bannya juga masih tebal velgnya juga sama masih mulus yuk kita lanjut cek bagian interiornya yuk ya sahabat Octomobil ini dia kondisi bagian interior sebelah dalemnya ya Brenda sekarang ada di bagian pengemugi kita cek langsung untuk bagian dari dashboardnya dashboardnya ini bernuansa warna hitam sama coklat muda seperti ini ya dan dia itu motifnya teksturnya kulit jeruk gitu dan dashboardnya disini masih terbilang mulus ya sahabat Octomobil untuk tahun 2013 kemudian ini ada ruang dashboardnya ya dan ini sebelah dalem juga ada masih ada buku garansi original aksesoris dan buku servis dan garansinya nah dari dashboardnya ini ACnya waktu Brenda masuk langsung nyalain AC ya langsungnya sedinginnya berasa banget ya apalagi di kota Tangerang ini dengan cuaca sekarang yang panas langsung berasa ACnya dingin terus model ACnya itu masih seperti ini ya sahabat Octomobil dan dia ada colokan untuk rokok disini ya terus untuk audionya dia masih model kondisi setirannya ya disini tuh setirannya kulit ya disini juga masih mulus banget setirannya gak ada yang lecet atau mengelupas gak ada masih mulus ya untuk kondisi setirannya ya ini adalah kondisi dari pegangan personnelingnya ini juga masih bagus masih mulus ya dia manual dan ini ada cup holder disini untuk taruh-taruh koin atau sesuatu disini juga bisa untuk taruh-taruh sesuatu nah sahabat Octomobil ini sunfizer nya dia juga udah ada sunfizer nya disini masih terbungkus plastik kemudian untuk bagian atapnya ini masih mulus banget ya sahabat Octomobil dan lampunya masih berfungsi dengan baik jog nya kondisi jog nya pun juga masih bagus ya jahitannya masih cukup bagus nah sekarang kita langsung cek aja bagaimana untuk kondisi dari baris keduanya nah sahabat Octomobil sekarang Brenda ada di bagian baris keduanya untuk baris keduanya ini yang Brenda rasain jog nya itu cukup empuk ya sehingga nyaman banget ya untuk penumpang painter ya nah kemudian untuk jarak dari baris kedua ke baris pertama ini cukup longgar banget ya sehingga cukup nyaman untuk pengemudi apalagi untuk jarak jauh itu cukup nyaman banget terus kalian juga perhatikan disini ya selain jog nya empuk jog nya ini kondisinya juga masih cakep banget ya jahitannya jahitannya gak ada yang sobek gak ada yang lupas kalian bisa perhatikan sendiri ya terus juga dilengkapi dengan karpet karet ya sehingga kalian cukup nyaman ya untuk posisi baris kedua ini cukup nyaman banget kita langsung lihat aja bagaimana sih kondisi dari mesin mobil dan sahabat otomobil ini adalah kondisi dari mesin vendor LV 2013 ya dia sudah ada peredamnya untuk mesinnya ini adalah kondisi silsilannya ya ini juga masih cukup bagus ya isi dari silsilannya terus kalian juga lihat fan belt nya ya ini juga masih bagus kondisinya dan suara mesinnya ini diesel turbo ya dengan kapasitas mesin 2500 cc dengan 4 silinder dan tenaga maksimum 80 PS pada 3500 RPM dan torsi maksimumnya pun di 191 Nm pada 1800 RPM kemudian juga sudah dilengkapi dengan fitur heel star assist ya dan ini adalah kondisi dari rangka mesinnya ya ini rangka mesinnya ini rangka mesinnya masih bagus sahabat otomobil untuk Isuzu Panther tipe LV transmisi manual tahun 2013 ini ya kilometernya di 180 ribu ya servis rekod dengan pajak Februari 2023 panjang ya atas nama pribadi plat B genap Jakarta Barat nah sahabat otomobil tentunya kalian penasaran berapa harga mobil ini harga mobil Isuzu Panther ini cukup di 159 juta aja masih nego ya sahabat otomobil dengan OTR kredit di 139 juta rupiah aja kita kasih promo untuk kalian ya sahabat otomobil DP dari 25 juta aja diskon 5 juta jadi cukup 20 juta aja dengan angsuran 4.309.000 x 47 kali nah buat kalian dimanapun berada atau mau di luar kota mau kredit atau kalian ada kendala BI checking yang pengen mobil ini langsung konsultasi atau langsung telepon aja ke brenda di nomor HP 0813-8595-5400 terima kasih sahabat otomobil sudah menyaksikan video kali ini brenda doakan dimanapun kalian berada ya bisa dapet mobil impian kalian ya terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa ya yang belum subscribe klik subscribe dan klik jempol untuk setiap video brenda dan jangan lupa klik tanda lonceng untuk tahu video-video update terbaru dari brenda oke sahabat otomobil terima kasih sukses selalu dimanapun kalian berada bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati